Selamat pagi Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Kita mengalami sukacita untuk bisa berkumpul, beribadah pada hari ini. Sedikit berbeda dengan keadaan bangsa Israel atau bangsa Yahuda ketika Nabi Yesaya tampil. Mungkin dalam konteks keseluruhan banyak bangsa, anak bangsa kita juga mengalami hal yang sama. Kegelisahan. Bahkan ada yang mengatakan bangsa kita ini tidak baik-baik saja. Tapi saya kira kalau kita sebagai orang Kristen masih merasa bahwa situasi kita khususnya di Toraja ini masih baik-baik saja. Keumbar itu adalah sempurna bangsa itu adalah melo. Tetapi saya kira masih dominan keadaan kita lebih baik daripada keresahan, kegelisahan, ketakutan dan sebagainya. Bangsa Israel pada waktu itu mulai mengalami banyak kebimbangan, keraguan. Terutama karena ada kekuatan bangsa-bangsa di sekitarnya yang mengancam mereka. Tahulah kalau dulu itu perebutan kekuasaan dari negara yang satu bangsa yang satu kepada bangsa yang lain selalu muncul ke permukaan. Dan karena itu para pemimpin bangsa ini mulai takut dan mencoba mencari dukungan dari Mesir misalnya. Tetapi Yesaya mengatakan janganlah takut, janganlah lari kepada mencari kekuatan atau dukungan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi ada Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Tapi tampaknya suara itu kedengaran tapi tidak didengar. Nah rangi tapi no kama api rangi. Begitulah biasa keadaan kita. Kita mendengar firman tapi tidak setia kepada firman. Ini minggu lalu kita tekankan jangan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelakulah terhadap firman itu. Dan bangsa Israel mendengarkan firman. Ada ibadat-ibadat di baik Allah. Ada nubuatan-nubuatan sang nabi. Tapi keraguan tetap dan meragukan kekuatan Tuhan lalu mencari dukungan dari bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa itu kelihatannya tidak begitu tenteram. Bagaikan padang gurun, padang kering, bagaikan belantara. Tidak ada harapan. Tapi Yesaya mengatakan jikalau kamu setia kepada Tuhan, jikalau kamu mengandalkan Tuhan, maka suasana akan diubah. Padang gurun dan padang kering akan bergirang dan padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemudian kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya semarak karmil dan sarun. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita juga kadang-kadang mengalami hal yang serupa. Seperti tanah yang kering, tidak ada pengharapan. Kita banyak mengalami ketakutan dan keraguan terkait dengan mungkin suasana rumah tangga kita. Satu dua orang masih bertanya akan bertahankah keluarga ini sampai akhir. Mungkin kita sedang meragukan soal pendidikan anak-anak kita. Soal anak-anak kita dan saudara-saudara yang sedang mencari lapangan kerja. Akankah bisa mendapatkan lapangan pekerjaan? Contoh sederhana beberapa saudara-saudara kita yang sedang menjalani masa magang sebagai calon pendeta. Mungkin tiga-empat kali sudah mengikuti seleksi belum tembus-tembus dan bertanya. Akankah saya dipakai oleh Tuhan menjadi pelayan sebagai pendeta atau tidak? Keraguan-raguan mulai muncul. Beberapa di antara anak-anak kita yang mendatang mencari lapangan kerja, yang mengirim lamaran-lamaran kerja ke berbagai tempat, tak ada jawaban satupun. Keraguan mulai muncul. Ya, terutama saudara-saudara kita yang sedang berternak babi tahun-tahun yang lalu ketika habis karena virus, bertanya apakah mungkin ekonominya akan dibangkitkan kembali. Tahun 2021 kalau tidak salah saya berkunjung ke Salatiga dalam rapat pembina harian. Saya mengunjungi sebuah peternakan babi. Satu sebagian itu kosong, sedikit terisi. Saya bertanya kepada yang punya, kenapa kosong ini ke sana? Di belakang itu kakak saya punya. Dia tidak bisa bangkit ketika lebih seribu ekor babi mati. Yang menyakitkan bagaimana mengubur yang itu. Bukan cuma bahwa mati, oke kita rugi. Tapi biaya untuk menguburkan lebih seribu ekor babi dalam dua tiga hari habis. Dan dia tidak bisa bangkit. Ketakutan. Dan bukan cuma di sana, itu contoh kecil. Di berbagai tempat dan ditorong saja. Ada satu dari talung libu yang mengatakan. Yang waktu babinya agak besar dan mulai sakit orang mengatakan. Saya beli saja 500 ribu. Mau? Dia bilang, jangan beli. Bawa saja. Karena biaya penguburannya lebih mahal daripada wangga 500 ribu itu. Kau bawa mati segala macam. Bukan lagi tanggung jawab saya untuk menguburkannya. Ketakutannya. Dan bertanya, apakah ekonomi masih akan bangkit lagi? Banyak masalah-masalah yang membuat kita cemas. Yang membuat kita takut. Membuat kita mulai berpikir. Apakah Tuhan masih akan menolong kita dan membangkitkan kita dari situasi ini? Tidak persis sama dengan itu situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi kita situasi dari luar. Bangsa Israel situasi dari dalam. Karena dosa mereka, pembangkangan mereka. Sehingga mereka mengalami situasi yang berat ini. Tapi kalau mereka bertobat dan dekat kepada Tuhan akan berubah. Memang lama pada akhirnya mereka tidak mampu untuk bertahan dalam iman. Lalu Tuhan menghukum mereka dan dibuang ke Babel. Ketakutan memenuhi. Tapi Yesaya mengatakan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati ini. Kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kita mengandalkan Tuhan. Kita kerja keras dengan mengandalkan Tuhan. Kita berniat baik dalam banyak hal dengan mengandalkan Tuhan. Beberapa kali saya mengatakan. Kalau orang masih muda dan mencari lapangan kerja. Ia berdoa luar biasa. Memohon Tuhan memberikan. Pekerjaan memberikan keberhasilan. Didukung oleh doa orang tua. Doa banyak orang. Tetapi ketika ia mendapatkan pekerjaan. Ia mulai mengatakan. Saya bisa bekerja karena ada om saya yang bantu di sana. Karena ada teman saya yang menolong di sana. Dia lupa. Bahwa Tuhan dapat memakai orang-orang lain. Untuk memberikan keberhasilan. Memberikan kesuksesan. Tuhan dapat memakai orang lain. Untuk melepaskan kita. Dari kesulitan kita. Dari bencana kita. Dari ketakutan kita. Kita biasa melupakan Tuhan. Di belakang orang-orang ini. Mungkin kita hanya menanti. Bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan melakukan hal-hal itu. Bagian selanjutnya mengatakan. Bahwa Tuhan pada waktunya akan membuat orang bisu bisa berbicara. Orang tuli bisa mendengar. Orang lumpuh bisa melompat-lompat seperti rusak. Tapi itu gambaran yang akan datang. Tapi yang terpenting sekarang ialah. Janganlah takut. Janganlah tawar hati. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Tidak berarti bahwa. Ya kita tinggal di rumah saja. Tidak takut dan berdoa saja. Tapi bekerjalah dengan mengandalkan Tuhan. Berjuanglah dengan mengandalkan Tuhan. Dan kita harus melihat bahwa dalam perjuangan ini. Dalam pekerjaan ini. Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah kepada kita. Melalui berbagai cara. Mungkin melalui orang-orang di sekitar kita. Melalui keluarga kita. Bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Tuhan dapat melakukan yang baik kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesaya ketika ia menenangkan warga itu. Ia mulai memberikan gambaran masa akan datang. Bahwa pada waktunya kamu akan menikmati suasana. Girang, gembira dan bersorak-sorai. Dan itu ditunjukkan bahwa ada mujizat-mujizat. Pada waktunya orang-orang buta itu melihat. Orang-orang tuli mendengar. Orang-orang lumpuh bisa melompat-lompat dan sebagainya. Dan sesungguhnya itu menunjuk kepada kedatangan Mesias. Kedatangan Yesus. Dan kita membaca dalam kitab Injil Markus tadi. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang dirasuk setan. Bagaimana ia membuat orang-orang yang tuli bisa mendengar. Dan yang bisu bisa berbicara. Dan karena itu kitab Nabi Yesaya ini. Dia tidak hanya bercerita tentang konteksnya pada waktu itu. Situasi yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi ia menunjuk kepada masa yang akan datang. Kedatangan Mesias. Kita telah mengalami kedatangan Yesus itu. Kita telah mendengar dan melihat dengan mata iman kita. Karya-karya Yesus. Bagaimana ia melakukan mujizat-mujizat. Tetapi sebenarnya kita baca tadi. Sesudah Yesus melakukan kesembuhan kepada orang yang buta. Orang yang tuli. Dia mengatakan. Jangan ceritakan kepada orang lain. Ya saya terang itu. Tak bahasa. Jangan ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Walaupun Yesus mengatakan itu. Tapi orang tidak menahan diri untuk tidak bercerita. Tapi sebenarnya Yesus mau mengatakan bahwa. Jangan kamu percaya kepada saya hanya karena mujizat itu. Orang lain juga bisa membuat mujizat. Bisa membuat tanda-tanda. Tetapi ada saatnya kamu akan bercerita. Ketika kebangkitan saya dari antara orang mati. Orang lain tidak bisa lakukan itu. Baru kamu bisa bercerita. Tapi ya katu kita. Mana sini itu mujizat. Wah mulai kita dengung-dengungkan dan sebagainya. Yesus enggak mau. Iman kita bergantung pada mujizat. Bergantung pada tanda. Tapi iman kita bergantung pada salib. Pada kematian dan kebangkitan Yesus. Saya pernah mendengar cerita dari Papua. Bisionaris datang kepada sebuah kampung. Dan dia mulai mengajar tentang firman. Tentang Alkitab dan sebagainya. Suatu saat dia bertanya kepada masyarakat situ. Bagaimana? Kamu sudah bisa percaya? Ya percaya. Sudah boleh dibaptis? Oh jangan. Kenapa? Tanya kepala suku. Pindah kepada orang lain. Dia mengajar semacam katekisasi tentang iman. Percaya? Percaya. Sudah boleh dibaptis? Oh jangan. Kenapa? Tanya kepada kepala suku. Wah ini semua kepada kepala suku. Lalu ia mendekati kepala suku. Ia bercerita tentang injil dan sebagainya. Lalu ditanya kepada kepala suku. Anda percaya? Ya saya percaya. Bapak sudah boleh dibaptis? Oh tidak. Kenapa? Kenapa saya dibaptis? Kan anda percaya mujizat ini segala macam. Dia berkhutbah. Dia katakan. Saya belum mendengar dan belum melihat apa kelebihan Yesus dari saya. Wih ini repot juga di kepala suku ini. Lalu ya pemberitaan firman mulai disederhanakan. Misionaris mengatakan. Yesus itu pernah memberi makan lima ribu orang laki-laki belum termasuk perempuan. Hanya dengan dua ekor ikan dan lima roti. Luar biasa. Lalu kepala suku mengatakan. Oh kalau itu kolam saya ini disana. Kalau saya panggil sepuluh seluruh penduduk kampung. Saya suruh pancing ikan. Tidak akan habis ikan dari bawah. Dia sama dengan saya. Lalu dia mengatakan. Yesus itu berjalan di atas air. Kepala suku mengatakan. Lihat itu gunung disana. Kalau kau berjalan kesana mungkin dua minggu baru sampai. Tapi kalau saya jalan kesana dua jam saya bisa sampai. Ia bisa melakukan hal-hal demikian. Yesus itu kalau ada orang sakit dia sembuhkan. Kepala suku mengatakan. Kalau rakyat saya sakit dia datang kepada saya. Saya sembuhkan. Jadi mujisat-mujisat. Tanda-tanda ini tampaknya banyak juga dilakukan oleh manusia. Ilmu-ilmu manusia. Lalu misionaris mengatakan. Ternyata bapak hebat. Masih ada satu. Dia bilang apa? Yesus itu setelah dia bekerja selama tiga tahun lebih. Kemudian ia disalipkan. Mati lalu dikubur. Dan pada hari yang ketiga dia hidup kembali. Dan tidak pernah mengalami kematian. Lalu kepala suku mengatakan. Ini yang saya cari. Bagaimana supaya saya bisa hidup kembali kalau saya mati. Ternyata ini Yesus baptislah saya. Dan sekampung itu katanya ikut dibaptiskan pada waktu itu. Kalau hanya sekedar tanda-tanda yang kita perlihatkan untuk membuat kita percaya. Orang lain pun juga bisa melakukan. Makanya Yesus mengatakan sesudah ia melakukan tanda-tanda itu. Seperti orang buta melihat orang bisu. Berbicara orang tulip mendengar. Dia katakan jangan cerita kepada orang lain. Jangan orang percaya hanya karena tanda itu. Tetapi dia akan percaya. Karena hal yang paling prinsip ialah. Kematiannya dan kebangkitannya. Dan itu akan terjadi suatu kehidupan yang perlu dengar sorak-sorak. Kegembiraan pada masa yang akan datang. Yesaya mulai mengatakan. Karena itu jangan takut. Kalaupun kamu mengalami sedikit masalah. Tapi jalan keluar yang Tuhan tunjukkan jauh lebih besar. Dibandingkan dengan masalah yang kamu hadapi. Bekerjalah dengan mengandalkan Tuhan. Berjuanglah dengan mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan takut. Jangan gelisah Tuhan bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Amin.